Saya bikin mojola di event otomotif yang jamahnya Masya Allah banyak banget. Tapi Allah malah memberikan saya sebuah penyakit yang sangat mematikan. Serangan jantung, eng-ing-eng. Dua bulan kemudian saya pasang balon jantung dua lagi. Jadi total sudah tiga ring dua balon jantung saya dari sini. Saya jual mobil saya, saya jual rumah saya, saya jual semua aset saya, saya tutup riba. Sekarang saya ngontrak sekeluarga di daerah Cengkareng, ayo tinggalkan riba. Jangan pernah takut miskin, karena Allah akan memberikan semuanya. Yakin, dua bulan kurang lebih saya jual rumah saya, saya jual mobil saya, Alhamdulillah ya robbil alamin, saya dapat mobil cash and carry, dan saya sudah dapat rumah sekarang. Alhamdulillah ya robbil alamin. Takbir! Alhamdulillah! Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jaisa komolohukairon kathiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 mudah-mudahan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah semangat banget sih Antu ketahuan jomblo seumur hidupnya Alhamdulillah, syukurillah, senang banget sekali lagi bahagia banget bisa berada di acara Muslim Brotherhood Semarang, Semarak Takbir eh banjir takbir mudah-mudahan acara ini senantiasa mampu mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ini kita bertiga nih sebenarnya malu ya berada disini gitu jadi kalau filosofinya pohon pepaya pohon pepaya pohon pepaya itu buah yang matang itu justru di bawah buah yang matang itu adanya di atas nah yang di bawah itu matang, yang di atas itu masih mentah jadi kita ini sebagai pembelajar sebenarnya datang ke Semarang ini jadi seandainya ada lisan-lisan kami yang kemudian seolah menggurui mohon dimaafkan tapi sesama dari kami semua sama-sama sedang belajar untuk meniti jalan takwa mudah-mudahan ada inspirasi hebat dari kita semua yang bisa menginspirasi kita untuk senantiasa isi koma di jalan takwa insyaallah saya disini sebagai moderator dari acara ini saya akan mewawancarai kedua guru saya yang hebat ya yang hebat memang duduknya sesuai dengan urutan kecil sedang besar gitu ya insyaallah 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 yang pertama kita akan sharing perkenalkan guru saya tercinta rekan partner saya dalam bekerja dulu oh insyaallah bang jodi tepuk kanan buat bang jodi takbir sebelah sayanya lagi adalah seorang yang luar biasa ya jangan bayangkan tentang film kungfu karena tidak ada beliau disana dan jangan bayangkan film kungfu panda juga meskipun panggilannya dulu panda emang imut kayak panda ngegemesin ini founder dari mu'alaf center Indonesia yang sudah lebih dari banyak mu'alaf center yang kemudian bisa hadatkan beliau pejuang para mu'alaf di Indonesia dan di Asia Tenggara juga di international tepuk tangan dan teberikan takbir yang hebat buat ko Steve Ari Indra Wibowo takbir Allah Allah ya dan sebelah kanan kita guru ustad sahabat teman baik yang sudah menjadi acuan orang hijrah sekarang ya terutama untuk para bikers yang dari dunia ke dunia terang dan galau lers ya terutama para jomblois jomblois ya yang jomblo dari kecil yang jomblo dari kecil dan sudah banyak mentaruhkan pasangan-pasangan kabur tangan dan takbir yang beri buat mandi poni masya Allah takbir Allah ya masya Allah nih kita akan sharing session nanti sharing session ada bagian akhir aja deh ya masya Allah kita akan sharing dulu dimulai dari siapa dulu bang jody biasanya penutupan ustad kan iya dia belakangannya dia ustadnya kan masya Allah enggak enggak kita akan denger kisah dari Kosti bang dulu oh dari bang jody bang jody akan memaparkan kisah inspiratifnya tentang bagaimana kemudian sharing ya hijrah yang dulu kenal bang jody di layar tv oke zaman-zamannya dulu ya ada salah satu yang beliau perjuangkan disana dan kemudian akhirnya beliau memilih untuk kemudian berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menariknya luar biasa insya Allah kita akan mendengarkan kisah dari bang jody besok ya karena sekarang waktunya saya tausih aja enggak insya Allah kita akan mendengarkan kisah dari bang jody kita padahal bang bismillahirrahmanirrahim langsung aja ya karena waktunya juga bentar lagi akan maghrib 2016 saya terkena serangan jantung dan itu dua hari setelah saya membuat musola di sebuah event otomotif yang notabene saya agak sehujun dengan Allah karena saya pikir saya sudah membuat atau melakukan sesuatu yang sangat luar biasa saya bikin musola di event otomotif yang jamahnya Masya Allah banyak banget tapi Allah malah memberikan saya sebuah penyakit yang sangat mematikan serangan jantung eng ing eng tahun saya mencari kenapa kok bisa saya kena serangan jantung tahun itu juga saya mencoba untuk bisa mendekatkan diri sama Allah dan mencari terus mencari sampai akhirnya tahun 2017 saya pasang ring enggak tanggung-tanggung Maret saya pasang ring satu sebulan kemudian saya pasang ring lagi saya ampel yang kedua dua bulan kemudian saya pasang balon jantung dua lagi jadi total sudah tiga ring dua balon jantung saya dari sini disitu saya mikir kok saya bisa ingat seperti ini ternyata setelah saya puasa Allah sayang sama saya saya dikasih kesempatan bagaimana mensyukuri apa yang saya terhad terus setelah itu saya mencoba belajar saya mencoba bagaimana saya memaksa akhirnya saya untuk tepat waktu lima waktu di tepat waktu dan kerja berat rasanya awal-awal tapi ternyata kerjanya cuma satu yaitu dipaksain saya paksakan diri saya untuk ke masjid saya paksakan diri saya untuk membaca Al-Quran saya paksakan diri saya untuk tahajud saya paksakan saya untuk sunah-sunah-sunah baik setahu maupun selat dari mulai Sukrul Wudu Tayyatul Masjid Rawatif Mutlak dan sebagainya dan sebagainya saya belajar dari mana saya belajar dari Youtube setelah setahun kurang lebih hampir dua tahun barulah saya ketemu Pak teman-teman saya yang luar biasa ini bagaimana perjalanan saya yang jelas saya berat sekali satu di keluarga sendiri sempat dibilang ya aneh teman-teman sendiri cukup menjauhi saya terutama teman-teman di motor dan sebagainya tapi Alhamdulillah Kadarullah karena saya mencoba untuk konsisten Alhamdulillah sekarang malah sekarang semuanya berbalik dan saya dipertemukan dengan teman-teman yang baik semuanya nah akhwat ikhwan yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kamar terakhir dari saya adalah saya sekarang mengontrak rumah saya jual mobil saya saya jual rumah saya saya jual semua aset saya saya tutup riba sekarang saya ngontrak sekeluarga di daerah cengkareng bayangin dari berat loh itu ya ngelepasin dari saya hidup enak mandi pake shower mandi pake air hangat sekarang saya olahraga pake gayung masya terus dulu saya sangat jolim dengan keluarga saya jarang kumpul-kumpul sekarang alhamdulillah setiap makan malam atau makan siang kita ngobrol kita bercanda segala macem ternyata itu yang saya gak punya selama ini masyaallah ini kano yang luar biasa yang saya luar biasa itu hikmahnya ya hikmahnya jadi sampai teman saya Edwin sendiri dia dia sempat bilang gini teman saya itu dia bilang dia sendiri mengetes saya saya dites sama dia setahun setengah kurang lebih seperti itu saya bilang kenapa lu ngetes gue iya karena dia takut hijrahnya saya karena tren hijrahnya saya karena mau mencari popularitas hijrahnya saya karena mencari mencari menjadi sesuatu yang lain dari yang lain tapi melihat saya konsekuen saya mencoba tetap kekeh di jalan yang saya kepengen Alhamdulillah 2018 saya sama Edwin dapat endorse umroh bareng Allahu Akbar Masya Allah gak lama kemudian 2019 saya ditawarin lagi umroh dua-duanya di endorse kenapa? karena saya tidak punya uang saya pekerja pun sudah tidak IO-IO PH-PH semuanya sama mengatakannya jangan pakai jodi karena ring jantung nanti dia kenapa-napa lagi di lokasih setting meninggal lagi atau di panggung dia meninggal lagi jujur saya sempat depresi jujur saya sempat tertekan jujur saya sempat tidak punya percaya diri dan saya takut meninggal sampai saya gak berani keluar kota saya gak berani saya pengennya deket-deket rumah sakit saya di harapan kita sampai akhirnya saya punya keyakinan sendiri saya yakin bahwa meninggal itu bisa dimana aja meninggal itu kapan Allah mau meninggal itu memang sudah waktunya dan ternyata saya harus keliling sharing dan membagi pengalaman saya insya Allah menjadi semangat buat para hijrah yang baru-baru dan ini akan menjadi sebuah giro buat semuanya bahwa hijrah memang butuh proses tetapi meninggal tidak perlu proses setiap hari saya yang di otak saya adalah ini hari terakhir saya ini hari terakhir saya ini hari terakhir saya ketemu dengan antum-antum semua ini hari terakhir saya ketemu kostep ini hari terakhir saya ketemu dengan saat handi boni ini hari terakhir saya ini hari terakhir saya sehingga saya selalu ingin berbuat baik dan baik intinya saya tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain tapi saya ingin menjadi lebih baik dari saya yang dulu saya luar biasa sekali dulu jolim sama diri saya sendiri sama keluarga sama lingkungan dosa jariah saya gak kehitung sampai saya menjolimi diri saya sendiri untuk hapus tato tato yang sebelah kanan ini sudah treatment 4 kali di BHB berani jatuh baik yang ini yang belum di lesson bukan hadiah permin bukan ya asli ini bisa dilihat sebelah kiri belum di treatment itu warnanya masih gelap yang ini sudah agak pudar ini sudah treatment 4 kali Edwin sendiri bilang teman-teman saya sendiri bilang bahwa sudah lah cukup jangan jolimi diri sendiri nanti kanker kulit dan sebagainya saya bilang gak bisa saya waktu umroh pertama waktu itu saya pakai iroh saya ditegor sama syekh disana saya dibukul tato saya dia marah-marah pakai bahasa Arab saya gak ngerti saya bilang setelah pulang umroh itu saya bilang ya Allah saya ingin menghadapmu bersih saya ingin hapus tato Alhamdulillah diicabah sama Allah diketemukan dengan teman-teman berakhir ini secara baik dan saya mulai treatment abu tato insya Allah saya kembali ke Allah dalam keadaan bersih karena saya pengen saya husnul otima saya pengen nanti saya ngadap ke sana saya bawa bekal walaupun sedikit saya pengen nanti saya ngadap ke sana saya ketemu dengan semua yang sudah meninggal dari keluarga saya mereka senyum melihat saya mereka gak lagi cemerut melihat saya karena saya banyak jolim kemaksiatan apa yang gak pernah saya jalanin semua udah saya jalanin saya kepengen di hari-hari terakhir saya adalah sesuatu yang bisa orang membuat tersenyum itu aja yang bisa saya sampaikan semoga apa pengalaman saya ini bisa menjadi giro yang paling penting lagi buat semuanya ayo tinggalkan riba jangan pernah takut miskin karena Allah akan memberikan semuanya yakin dua bulan kurang lebih saya jual rumah saya saya jual mobil saya Alhamdulillah yang robil alamin saya dapat mobil cash and carry dan saya sudah dapat rumah sekarang Alhamdulillah yang robil alamin tapi jangan pernah takut miskin jangan pernah takut miskin itu luar biasa perjalanan panjang kalau dikisahkan dibuat buku menarik sebenarnya perjalanan Abang Jody ini karena meninggalkan dunia kegelamoran itu luar biasa sulit ya semua orang itu kayaknya pengennya terkenal padahal dari terkenal itu tidak nikmat ya Abang Jody ya insyaallah sebelahnya ada guru kami koh Stephen Indra Wibowo sedikit saya mau mengulas tentang koh Stephen beliau ini pejuang yang sangat luar biasa saya mengenal beliau awalan saya lihat di Instagram siapa sih beliau ini saya panggil Ustadz gak mau panggil kokoh ingat pertama kali saya panggil kokoh saya yang minta saya DM minta nomor teleponnya terus saya Whatsapp beliau dan beliau saya terus ikutin Instagramnya ternyata gebrakannya Masya Allah semoga beliau diberi kesehatan terus diberikan kekuatan terus untuk berjuang dan kita wajib tepuk tangan buat pejuang seorang kos Stephen takbir silahkan kok saya gak sanggup kalau cerita banyak-banyak tentang antung